Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mas Tani Nah teman-teman Hari ini mas Tani kontrol lahan padi ya sebatani semuanya Nah ini adalah kondisi lahan padi milik mas Tani Nah kondisinya cukup memprihatinkan ya sebatani Karena banyak sekali tanaman padi yang roboh Nah bisa dilihat Disitu roboh belakang kita ini Roboh Sebelah sini juga roboh ya sebatani Nah ini karena kemarin ada hujan yang sangat deras Dan angin yang begitu kencang ya sebatani Yang menyebabkan lahan padi di daerah sini itu Banyak sekali yang roboh Nah ini sekarang mas Tani berada di desa Di lahan pertanian di desa Sendang kecamatan Senori ke Bupaten Tuban Nah ayo kita lihat yang disana Nah ini robohnya cukup parah ya sebatani Ini umur padi sudah menguning ini sebenarnya sudah waktunya panen ya sebatani Bisa dilihat Bulir-bulirnya begitu bagus Ini salah satu musibah yang biasanya terjadi pada petani Nah sekarang mas Tani juga merasakan ya teman-teman Sebenarnya kita sedih sih kalau lihat kondisi lahan seperti ini Karena apa? Karena kita mengeluarkan biaya lagi untuk membuat tanaman ini berdiri ya Nah ini kita nanti sebelum dipanen juga harus kita berdirikan terlebih dahulu Agar tanaman padinya bisa dikombinis cukup banyak sekali ya kalau di lahan sini Nah sekarang mas Tani akan membahas jenis varietas ini yang ditanam mas Tani Nah varietas ini yaitu impari 32 ya sebatani Nah bisa kita ketahui bahwa impari 32 ini memiliki beberapa keunggulan seperti tahan penyakit Terus anakannya yang banyak Terus rendemannya yang begitu bagus Nah ini rendemannya cukup bagus nih kalau impari 32 Kalau yang lahan sini alhamdulillah tidak parah ya sebatani Yang daerah sini ini yang parah Rendemannya cukup bagus dan digemari oleh penebas atau pengepul gabah ya sebatani Karena beberapa kelebihannya itu Akan tetapi impari 32 ini memiliki kekurangan Nah kekurangannya ya bisa kita lihat disini yaitu mudah sekali roboh Nah kenapa sih kok mudah sekali roboh ya Karena impari ini begitu berat ya Jadi ini lebih berat daripada jenis varietas yang lain Sehingga kalau tanahnya terlalu basah Ini kan tanahnya basah sekali ya sebatani Apalagi kemarin habis hujan Nah ini yang menyebabkan Padi Sangat rentan yang namanya roboh Nah itulah salah satu kelemahan dari impari 32 Nah kalau Menurut sebatani semua Kita mending tanam yang mana Yang tahan roboh Atau yang tidak tahan roboh Tapi tapi sebenarnya Kalau kondisi tidak kayak kemarin ya Kemarin tuh kayak ada angin gini loh teman-teman Angin kayak puting beliung Sama hujan begitu deras sekali Nah ini yang mengakibatkan Tanaman padinya banyak sekali yang roboh Ini yang roboh tidak hanya di lahannya mas tanah Ini ada beberapa lahan yang disana Disana juga banyak sekali lahan yang roboh juga Karena terkena angin ya sebatani Nah ini buat sebatani semuanya Yang memiliki padi impari 32 ini gimana Apakah lahannya tetap bagus Tidak ada roboh Atau ada roboh Nah kita lihat lahan yang diseberang jalan ya teman-teman Nah ini kebetulan lahannya mas tanah ini Ini dekat sekali dengan jalan raya Dekat sekali Nah ini kalau kita bisa panen Dua minggu yang lalu itu harga bagus sekali ya sebatani Di angka 57 Kalau sekarang harganya sudah amplis di angka 45 Ah ya 45 Ini hampir seribu rupiah Seribu lebih Penurunan harga Ya beginilah Seorang petani ya Kalau waktu panen raya Pasti harga itu sangat anjlok Anjlok seanjlok-anjloknya Ini mas Tani juga merasakan sekarang ini Kalau harga Sekarang ini lagi anjlok Yuk kita jalan ke seberang jalan ya Apakah kondisi lahannya aman atau Sama saja Roboh terkena angin Nah ini cukup bagus ya lah Mas Tani ini sebenarnya Super ini Maksudnya ke super Tapi ya namanya belum rezeki ya teman-teman Walaupun Lahan kita bagus Tapi kalau harganya tidak bagus ya sama saja ya Nah ini juga Tadi pagi sudah Mas Tani gendeli ya teman-teman Apa ya bahasa gendeli Diikat Diikat ini agar Bisa dikombina Seperti ini Kita ikat Seperti ini Yuk kita lihat di seberang jalan Ini kebetulan di jalan raya teman-teman Kita ikat jalan raya Kita Lihat padi di seberang Nah kondisinya Sama ya ternyata teman-teman Ternyata sama kondisinya Ini tambah parah ini kayaknya Jadi itu angin itu begitu kencang sekali ya teman-teman Kemarin itu Udah bisa kita lihat Ini malah Belum apa ya Ini malah kondisinya belum kuning teman-teman Kita lihat lagi yang sebelah sana teman-teman Apakah kondisinya Lebih bagus Atau Juga terkena Angin Kemarin Kemarin siang itu hujan Di tanggal 27 Februari 2023 Nah ternyata Kondisinya tetap sama ya Sobat Tani Kondisinya sama saja Ternyata banyak tanaman padi yang roboh Seorang petani ini sudah Diuji kesebarannya Sudah teruji kesebarannya Dan sudah terbukti Kesetianya Nah gimana Kondisi lahan teman-teman Yang ada di Luar sana Apakah juga seperti ini Kondisinya Banyak sekali kendala-kendala Seperti hama wareng Terus ada hama tikus Ada potong leher Sekarang ini ada roboh ya Allah Ya beginilah seorang petani ya teman-teman Harus tetap semangat Terus berjuang Demi masa depan Yang jauh lebih baik Nah semoga sharing mas Tani ini Bermanfaat ya Sobat Tani Jangan lupa tetap semangat Untuk bertanam Jangan kapok Ini mas Tani juga tidak akan kapok teman-teman Nanti kita tanam lagi Walaupun sekarang harganya Cukup kurang bersahabat Buat kita Tapi mas Tani yakin Nanti kita akan diberi Ganti yang jauh lebih bagus Nah terima kasih Buat semuanya Yang sudah subscribe Terima kasih Kalian luar biasa Yang belum subscribe Tolong subscribe Dan terus support Mas Tani Supaya mas Tani bisa Memberikan informasi yang bermanfaat Buat Sobat Tani semuanya Oke lah Mantap